Terima kasih Lani Rosaria Indah kini berlanjut ke babak baru Setelah dikabulkannya gugatan PT Prudensial Life Assurance terhadap Lani di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI Bandung Pihak Lani tidak menerima dan berencana akan mengajukan upaya hukum kasasi Kuasa hukum Lani menegaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut semata-mata hanya melihat berdasarkan kontrak kerja Lani per tahun 2017 Sedangkan Lani telah bekerja bersama PT Prudensial Life Assurance sejak tahun 2004 Putusan Majelis Hakim PHI pun dinilai tidak mempertimbangkan hak pekerja yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Seperti adanya upah, perintah kerja dan lainnya yang diribuankan kepada Lani sejak tahun 2004 Gugatan yang disampaikan oleh PT Prudensial terhadap karyawannya yang menjadi klien kita Pada hari ini memang jadwal sudah dibasakan tadi keputusan Terus kemudian yang dikabulkan adalah Apa yang memang sejak semula pun dituntut oleh pihak PT Prudensial sebagai penggugat Nah, dan hakim atas pertimbangannya tersendiri kemudian memutuskan bahwa mengabulkan permohonan dari penggugat Untuk besaran jumlah dari pesangon kompensasi dari adanya PHK Sementara itu, kuasa hukum PT Prudensial Life Assurance menerima sepenuhnya putusan Majelis Hakim Yang mengabulkan sebagian gugatannya Berkomunikasi dengan suratasi atau komplek kepada Undang-Undang Dan memang dalam perkara ini kita pekerjaan dan kesalahan-kesalahan yang diletakannya Mereka hanya kami sebagai perusahaan memberikan pembinaan melalui surat peringatan Namun surat peringatan tersebut tidak dianggapi dan tidak diperbaiki kerjanya Seperti diketahui, kasus gugatan antara PT Prudensial Life Assurance dengan mantan karyawannya tersebut Terjadi lantaran perbedaan hitungan masa kontrak kerja Lani sudah bekerja di PT Prudensial Life Assurance sejak tahun 2004 Namun PT Prudensial Life Assurance menganggap Lani bekerja mulai tahun 2017 Yuwana Kurniawan, Bandung TV